Baik selamat pagi Nah selamat siang juga Untuk sisi SMA Katologi Vani Kupang Terkhususnya kelas 11 Selamat bertemu Di pembelajaran seni budaya Dalam hal ini seni musik Baik anak-anak pada semester ini Kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.1 Yaitu memahami konsep perkembangan musik barat Dan 4.1 memainkan musik barat Kita lihat dulu tentang pemataan konsepnya Unsur-unsur nada Yang pertama tentang tangga nada Yang kedua Tingkat dan sifat akor Yang ketiga Trinada pembentukan akor Yang keempat Tentang akor Yang kelima Akor program akor bantuk Yang keenam Tentang inversi Atau pembalikan akor Dan yang ketujuh Tentang progress akor Ini pemataan konsep materi Yang akan kita pelajari Baik pada pertemuan pertama Pertemuan ini Kita akan membahas Pak akan menjelaskan tentang Tangga nada Definis dari tangga nada Rangkaian 7 buah nada Dalam 1 oktav Yang disusun secara teratur Menurut tinggi rendahnya nada Karena ditunis mayor Mempunyai pola interval Atau jarak nada Yaitu Satu Satu Setengah Satu 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 Setengah Setelah kita menyusun tangan nada Diatunis mayor asli Maka Langkah selanjutnya Yaitu kita harus mengetahui Penamanan nada kromatik Ada tiga Yang pertama Tanda kruis Fungsinya untuk menaikkan nada Seharga setengah laras Yang diberi akhiran is Yang kedua Tanda mall Fungsinya untuk menurunkan nada Seharga setengah laras Yang diberi akhiran es Dan es Yang ketiga Tanda pugar Tanda pugar Yaitu untuk mengembalikan nada Kesemula Tapi tanda pugar Lebih banyak kita pelajari nanti Pada materi berikut Di notasi balok Baik Anak-anak Setelah Mengetahui penamanan nada kromatik Maka Kita kembali Kesusuran tangan nada Diatonis mayor asli tadi Dari susuran tangan nada Do sama dengan C Maka ketika nada C Dinaikan setengah Maka jadinya Cis Ketika D dinaikan setengah Dis E dinaikan setengah Ace F dinaikan setengah Fish G dinaikan setengah Gis A dinaikan setengah Ice B dinaikan setengah Base Itu untuk Tanda Krois Karena fungsinya tadi Menaikan setengah Laras Dengan menambah Akhiran Is Baik Jadi sekarang Untuk Tanda Mol Fungsinya tadi Menurunkan Setengah Laras Nada Dengan menambahkan Akhiran Es Atau S Ketika C Diturunkan Setengah Maka Jadinya C Ketika B Turun Setengah Jadinya Base Ketika A Turun Setengah Jadinya As 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 Itu Sama G Turun Setengah Jadinya G F Turun Setengah Jadinya Base E Turun Setengah Jadinya S D Turun Setengah Jadinya Des Des Turun Setengah Kembali Ke C Jadi ketika Semua Nada Sudah Dinaikan Dan Diturunkan Maka Perlu Diperhatikan Langkah Berikut Yaitu Perlu Diketahui Untuk Pola Jarak Tadi Bersekan Pola Jarak Maka Nada Yang Berjarak Setengah Contohnya Nada E Ke F Jaraknya Setengah Ketika Dinaikan E Sama Dengan S Nada Sama Dengan Nada F Karena Dia Berjarak Setengah Sedangkan Untuk B Ke C B Ke C B Dinaikan Setengah Jadinya Base Karena Jarak B Ke C Setengah Sama Kanada B Sama Dengan Nada C Jadi Perlu Diingat Untuk Nada Yang Berjarak Setengah Yaitu E Ke F Dan B Ke C E Sama Dengan Nada F B Sama Dengan Nada C C C C Seperti Ini Dinamakan Dengan Istilah En Harmonis Dua Nada Yang Namanya Berbeda Tetapi Mempunyai Bunyi Yang Sama Jadi Contoh Nada Nada En Harmonis Yaitu Nada Cheese Sama Dengan Nada Des Diperhatikan Dengan Cara Nada Yang Berjarak 1 C Ke D Jarak Satu Berasakan Pola Interval Tadi Kenapa C D Dikacakan Jarak Satu Karena C Ke Cheese Jarak Setengah Cheese Ke D Jarak Setengah Setengah Ditambah Setengah Jadinya Satu Maka C Ke D Jarak Satu Maka Nada Cheese Dengan Nada Des Dikatakan En Harmonis Nada En Harmonis Yang Berikut Nada Nada Dis Sama Dengan Nada S Yang Berikut Untuk Jarak Setengah Tadi Sudah Dijalaskan Nada E Sama Dengan Nada F Berikut Nada V Sama Dengan Nada Guess Berikut Nada G Sama Dengan Nada As Berikut Nada Nada C Sama Untuk Nada Yang Berjarak Setengah E Sama Dengan F Face Sama Dengan E B Dan B Sama Dengan C Ketika C Turun Maka C Sama Dengan B Itu Disebut Dengan Nada Nada En Harmonis Sama 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 Sama